Oke, gue bakal nge-unboxing 3 paket sekaligus dan ini adalah fokusan terbaru gue, itu adalah Hot Wheel ID. Bermula dari sebelumnya gue ngedapetin Hot Wheel ID Bat Mobile, akhirnya gue ketagihan dan gue berniat untuk langsung melengkapi Hot Wheel ID gue yang lainnya. Dan kita lihat videonya, dapet 3 Hot Wheel ID apa aja gue kali ini, ikutin terus video gue. Halo, Om Tante Bro & Sis, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randi, di channel Hobinya Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan gue Randi di Hobinya Rasi. Oke, apa kabar Om Tante Bro & Sis semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, ini kita putar dulu. Oke, di video kali ini gue sudah bilang tadi ya gue bakal nge-unboxing 3 paket sekaligus karena ini adalah fokusan terbaru gue. Gue tuh lagi sukain Hot Wheel ID, katanya tahun ini tuh ada 4 guys, ada 8 guys ya. Ada 8 Hot Wheel ID yang dimana di bawahnya ada chipnya gitu ya. Dan sebelumnya gue pernah serok yang Batman. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton video ini ada sih. Di atas ini ya, blepotan lagi. Dan buat kalian yang belum nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena itu untuk support kalian buat channel Hobinya, Rasi. Mantap nih guys ya. Gue review dikit nih si Batmobile-nya. Wait, 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 wait. Nih, Batmobile-nya guys. Yang katanya Hot Wheel ID yang rada susah itu Batmobile ya guys ya. Tuh ada chip di bawahnya, ada HW ID, kan dia bisa dimainin. Dan gue belum pernah nyoba untuk maininnya guys. Nanti suatu saat kita bakal coba untuk maininnya guys ya. Dan ini Hot Wheel ID si Batman guys. Jadi bisa main di aplikasi gitu guys. Don't look di App Store atau di Google Play. Dan di belakangnya itu sama kayak Hot Wheel biasanya. Cuma ada logo Hot Wheel ID di sini guys ya. Dan mobilnya itu keluar setahun 8 guys. Setahun ini 2020 ya. Dan dia keluar di Hot Wheel-Hotel yang ada regulernya. Kita tahu ini juga ada regulernya ya. Jadi dia keluar juga ada macam-macam. Ada Bonseker, terus juga ada Fortes Court dan lain-lain. Nah, gue mau unboxing 3 paket yang dimana isinya adalah Hot Wheel ID. Gue belanja online guys. Langsung aja kita unboxing yang pertama. Gue belanja di online Shopee ya. Ini udah kebuka. Kemarin gue cek karena memang paketnya gue khawatir. Makanya langsung gue cek dulu. Gue pastikan itemnya itu aman. Karena gue bisa komplain kan sebelum kita konfirmasi bareng datang. Langsung aja kita buka. Kemarin gue cek sih agak lumayan aman. Gak apa-apa ya. Udah konfirmasi juga ke sellernya dan gak masalah. Hal kecil gak usah dipermasalahin guys. Langsung aja ini sudah terbalut dan kalian sudah kelihatan ya. Ini gue belanja di om siapa ya kemarin ya. Di Seribu Dianto Santoso. Mantep guys. Gue dapet bonus nih kayaknya ini ya. Gue gak tau juga. Nah, ini gue dapet yang Motosaurus guys. Jadi, kalau yang regulernya itu kan jarang diangkut orang ya. Cuma kalau yang HW ID pasti otomatis auto serok sama orang guys. Auto diangkut ya. Ini keren gitu sih. Di bawah itu kayak ada chips gitu. Ada kayak apa ya. Kayak ada... Apa ya. Partikel-partikel mesin gitu gue juga kaget ya. Besok-besok kita coba lus mainin deh ya. Biar gak cuma tau doang gini doang. Tau-tau seru. Oke. Dan ini adalah HW ID kedua gue. Si Motosaurus. Ya, wah cakep banget ini. Wajib. Bepunya kalian nanya agak tepuk dikit guys. Tapi overall oke guys ya. Nekuk dikit, gak apa-apa. Mantap ini guys. HW ID kedua. Dan gue serok. Datsunwago Momo juga ya. Eh, Momo Otunwago Onsatin ya. Karena sekalian aja lah ya. Nanti kita buat bahan-bahan lelang ya. Gak apa-apa lah. Buat rame-ramein. Oke. Dan penasaran nih. Gue dapet bonus nih guys. Sekarang gue belinya cuma dua item. Nah, gue dapet rawok nih. Waduh. Bonus rawok nih ya. Suka banget nih. Wet. Apaan nih om? Mantap nih mobil apaan nih. Oh, mobil custom-an si om nih kayaknya nih. Mobilnya adalah Mclaren 720. Dicet warna putih. Tapi agak luntur-luntur gimana gitu. Gak apa-apa om ya. Mending ditantangin aja om nih. Biar lebih cakep lagi om. Hahaha. Siap. Thank you, thank you rawoknya. Dikasih rawok-rawok kan nih ya. Cakep lah ya. Makasih. Lanjut aja ke box kedua. Gue beli dari om Valencia Hobbies ya. Di Instagramnya Valencia Hobbies ya tuh. Dan dia juga sering belanja lelang di hobinya. Rasih. Jadi saling belanja gitu guys. Iyalah ya pasti. Karena ada yang barang gue gak punya. Orang pengen. Eh, gue gak punya. Orang punya. Gue beli ke orang. Berarti kan. Begitu juga sebaliknya. Oke. Bukanya gimana nih ya. Oke guys. Langsung aja kita buka ya. Paketnya pelan-pelan. Proses pembukaannya ini agak harus berhati-hati guys. Wow. Langsung keluar kertas-kertasan. Kita ambil saja langsung itemnya. Siap. Mantap. Waduh. Cuma satu ya. Sip. Terkonfirmasi hanya satu. Langsung aja kita buka. Satu item ini apa guys. Ada protektor. Dengan kearifan lokal ya. Mantap nih. Gue suka seller-seller yang kayak gini. Atau kolektor-kolektor yang kalau ngirim barang ke orang itu. Wah. Mantap. Ini guys. A time taxi. Ini item ke. Tiga. Kita. Wah. Ini kepake nih ya. Mantap. A time taxi adalah item ketiga kita guys. Ini kotor guys. Gak apa-apa ya. Ini karena kegesek-gesek. Gak apa-apa nih. Karena kartunya putih suci gitu guys. Jadi dia mau gak mau bisa kotor ya. Gak masalah. Nah ini dia guys. A time taxi. Wuhuhuh. Tuh ya bisa lihat-lihat ya. Ada chip-nya ya di belakangnya ya. Tuh. Ada chip-nya. Bisa kayak memory card. Memory card PS-nya ya. Ini bisa dibuka gak sih? Penasaran gue. Pintunya ini yang hitam nih. Cakep ya. Time taxi adalah item ketiga. Jadi ada delapan. Kita sudah serok tiga guys. Tuh ya. Kita serok tiga. Gak masalah. Sebelum lanjut keempat. Gue pengen protektorin dulu lah guys ya. Kita protektorin dulu. Kita save ya. Karena ini salah satu item yang mulai kita koleksiin. Siap. Mantap. Mantap om. Mantap om. Siap. Ini lagi. Buat kalian yang punya. Yang belum gue punya. Atau kalian tahu ada yang jual hot wheel ID. Bisa tag gue ya. Mantap. Sudah ada. Ini kita simpan dulu aja wagonnya. Salah kamar dia. Salah kostum ya. Oke. Langsung aja kita buka item berikutnya. Mantap ya. Kita buka item berikutnya guys. Ini dari om. Ahmad Fauzi. Atau Fox Hobbies. Yang sering nitip lelang di gue tuh. Tiba-tiba dia jualan juga. Wah. Yaudah gue beli aja orang hot wheel ID ya. Iya dong. Mantap. Mantap. Mana nih. Ini sampah apa item nih om. Kayak gue ya. Kalau kirim banyak banget. Mantap. Langsung aja. Wow. Ford Escort. Keluarlah kamu. Ini item keempat gue guys. Senang rasanya. Punya empat hot wheel ID. Akhirnya. Bisa jadi fokusan juga. Tinggal nyari empat lagi ya. Gue lupa aja ya. Naik shifter. Terus ada. Bonseker. Terus ada. Austen ya. Austen apa ya. Ya itulah ya. Warna merah itu. Terus satu lagi. Gue lupa apa tuh. Jadi ada 8 guys ya. Dan ini Ford Escortnya cakep guys. Tuh lah. Mantap tuh ya. Hot wheel ID. Ada chipnya. Tapi gue penasaran juga sih. Ini pengen gue mainin. Bisa apa enggak. Dan gimana caranya. Nanti ada. Kita bakal coba mainin ya. Kita bakal coba mainin. Kita lus. Terus kita download aplikasinya. Biar kita bisa mainin guys. Kita protektorin dulu. Mantap jiwa. Dan ini dia. Untuk 4 item hot wheels ID yang hobinya Rashi. Baru aja mulai mengkoleksi ya. Kita potok keluarga dulu ya. Kita potok keluarga dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Cekrek. Wah. Mantap jiwa. Hot wheel ID. Ada Batmobile. Ada Motosaurus. Ada Time Taxi. Dan juga ada Ford Escort. 4 item yang mengawali koleksi hot wheel ID gue. Dan bakal bertambah atau tidak. Kita tunggu aja guys. Kita liat aja perkembangannya. Gue bakal nambah atau enggak. Yang jelas. Gue bakal nambah sih. Sampai 8. Buat kalian yang tau. Bisa DM gue di Instagram. Om ada yang jual murah nih. Terutama yang murah ya. Ini om. Tag aja di Rashi Dai Cash. Gue bakalan serok untuk hot wheel ID-nya. Sekian dulu video dari gue. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Dan buat kalian yang baru gabung. Jangan lupa untuk tombol subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena itu untuk super kalian buat channel hobinya. Rashi. Dan jangan lupa untuk tombol like, comment, dan share. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Sehat selalu dari hobinya Rashi. Salam. Bye.